selamat menikmati dan mendemokkan dan memberikan tutorial mengenai kontrol kualitas air serta monitoring dengan menggunakan internet of steam nah disini ada beberapa yang perlu saya jelaskan mengenai equipment yang saya gunakan nah sebelum saya menerangkan komponen yang saya gunakan maka saya akan menjelaskan diagram plot dari sistem yang saya buat nah disini saya menggunakan dua sensor sensor suhu DS18B20 serta sensor PH nah disini sensor PH yang kita gunakan adalah sensor PH tipe PH 4502G nah masing-masing dari sensor ini mempunyai cara membaca data yang berbeda nah untuk yang sensor DS18B20 ini komunikasinya menggunakan one wire sedangkan untuk PH ini menggunakan ADC ADC analog to digital converter nah kedua sensor ini akan dibaca oleh microcontroller nah disini saya menggunakan Arduino 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 Uno kemudian datanya akan ditampilkan di LCD 16x2 oke kemudian untuk dapat berkomunikasi dengan internet saya menggunakan koneksi Wifi menggunakan modul ini modul Wemos 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 D1 Mini yang basicnya adalah ESP 8266 nah kemudian ESP ini akan berhubung oleh jaringan Wifi berhubung oleh jaringan Wifi ke internet ke internet kemudian disini kita terhubung dengan internetnya cloud cloud yang kita gunakan disini adalah cloudnya punya Google yang ini menggunakan Firebase nah Firebase sendiri nanti akan dapat kita akses melalui client menggunakan aplikasi Android jadi seperti ini ya alur dari diagram blog ke sistem yang sudah kita buat jadi disini komponen yang sudah kita buat adalah seperti ini nah nanti dari sistem yang kita buat ini akan kita implementasikan menjadi hardware tapi terlebih dahulu kita desain PCB nya melalui Eagle nah ini adalah komponen yang sudah kita rancang tadi ya kita sudah mendesain di Eagle kita sudah melakukan desain di Eagle nah jadinya seperti ini teman-teman saya rapi saya rapi ya oke saya akan menjelaskan komponen satu persatu untuk komponen yang pertama disini adalah sensor suhu nah sensor suhu yang saya gunakan disini adalah DS18B20 kemudian ini yang tadi yang saya jelaskan adalah sensor PH nya jadi disini saya menggunakan sensor PH nya adalah PH4502C seperti ini kemudian art wino nya kita menggunakan art wino jadi ini saya buat seperti ini plug and play nah jadi nancar seperti ini teman-teman nancar seperti ini kemudian ini adalah LCD 16x2 untuk menampilkan apa namanya untuk menampilkan nilai PH nya serta nilai sininya kemudian ada ini modul YB nya kita menggunakan WMOS D1 Mini ESP8266 nah tidak lupa juga kita menggunakan power supply power supply yang kita gunakan adalah power supply 5V 2A ini diatakan power supply mikrokonser oke sekarang kita tancapkan power supply ke sumber lesek 220V nah kita sudah menyediakan konektor untuk power nya teman-teman jadi nanti ini tinggal kita tancapkan oke sekarang kita coba tancapkan kita tata dulu biar rapi jadi karena ini adalah elektronika diusahakan teman-teman jangan sembrono sehingga nanti menyebabkan komponennya cepat rusak atau terjadi short atau rusak oke kita tancapkan seperti ini nah ini modul wifi nya ketika belum terkoneksi dengan internet terkoneksi dengan internet menggunakan jaringan wifi maka lampunya mati kita coba reset ya jadi ini melakukan koneksi dulu terkoneksi dengan wifi nya nah ini kalau lampunya sudah nyala berarti sudah terkoneksi dengan internet oke nah disini saya akan eh mendemokan langsung ya kita akan kontrol dan monitoring peralatan kita untuk mengetahui kualitas air ini online menggunakan android ini saya sudah membuat programnya dengan menggunakan android studio ini adalah tampilannya ini adalah tampilan disini saya ada dua tampilan ini yang tampilan utama untuk monitoringnya kemudian yang pertama adalah splash screen jadi yang tampilan pembuka kemudian disini untuk server yang sudah saya bilang tadi bahwa saya menggunakan firebase kita coba buka firebase nya firebase jadi teman-teman disini yang sudah mempunyai akun google sudah otomatis punya akun firebase ini belum saya ponekan dengan internet kita coba poneksikan saya poneksikan saya poneksikan poneksikan saya refresh saya refresh loading tunggu nah disini saya sudah mempunyai banyak project ya yang sudah saya buat ini untuk yang kali ini untuk yang project ini saya namakan water quality disini saya menggunakan trilltech jadi ada dua fasilitas ada cloud storage sama realtime database disini saya gunakan adalah realtime database nah ketika datanya ini terkirim maka di firebase disini akan menyimpan data di variable data jadi data dari microcontroller ini akan disimpan di apa namanya di firebase di variable data oke sekarang saya akan menjelaskan tampilannya disini ada disini ada beberapa tampilan yang pertama yang di depan ini adalah tampilan untuk suhu ini adalah tampilan untuk suhu kemudian yang tengah ini adalah untuk PH nya kemudian yang sebelah kanan sendiri adalah set point PH nya kemudian ini adalah durasi pemecekan PH jadi dia ada jelai tunda mecek PH itu sebanyak 2 menit jadi kalau 2 menit dia action akan memberikan cairan untuk menaikkan atau menurunkan PH nah disini adalah waktunya jadi setiap 2 menit dia akan aktif untuk memberikan PH dan juga sebuah konsumsi untuk menurunkan atau menurunkan PH oke sekarang kita buka aplikasi android nya ya nah ini berlipas nah ini berlipas nah ini berlipas ini berlipas oh maaf ini saya salah ini ya saya salah apa namanya memberikan video diatasnya ini berbalik tapi sistemnya gak bisa jalan jadi gak bisa beritanya nah sekarang ini kan set point nya 4 sekarang kita coba set point nya menjadi set point nya set point nya set point nya set point nya sudah tampil bawah oke nah sekarang berikutnya kita akan menunggu 2 menit sebentar lagi Untuk sistem kita ini merespon apakah air perlu dikasih air kimia untuk menaikkan atau menurunkan pH nya Nah disini kita sudah menemukan set point yang 7 jika pH nya sekarang adalah 4 maka sudah pilih asam Maka harusnya nanti air kimia untuk menaikkan pH nya aktif Jadi kalau nanti ini lama ya silahkan Sekian tutorial dari kami di elmaktenologi.com Jika teman-teman ingin mempunyai project nya silahkan hubungi kami di elmaktenologi.com Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih